Selamat sore ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Uji Tuhan karena hari ini kita boleh bertemu kembali Dalam PA hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 PA hari ini akan dipandu oleh Ibu Pendeta Hendren Rundung Dengan tema Mindful Parenting Untuk mengawali PA kita pada sore hari ini Mari saja kita semua untuk berdoa Kita berdoa Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan Karena atas Injil Tuhan sore hari ini Kami boleh bertemu untuk sama-sama menaikan ibadah PA meskipun secara virtual Tapi kami percaya bahwa Allah Tuhan bersama-sama dengan kami Kami akan dilawat oleh firman Tuhan sore hari ini Dan kami sama-sama akan belajar bagaimana Apa kehidupan Tuhan yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami hari depas hari Biarlah hikmat dari Tuhan bersama-sama dengan kami Bersama-sama dengan Ibu Pendeta Hendren yang akan memahami PA Dan biarlah dengan hikmat dari Tuhan kami boleh memahami kebenaran firman pada sore hari ini Terima kasih banyak Tuhan Dan kami serahkan jalannya PA hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja Amin Baik Yang harus dilakukan oleh anak-anak terkhususnya saat ini Kita ada dalam perkembangan zaman yang kalau kita salah dalam mendidik Maka anak-anak itu akan tumbuh tidak seturut dengan apa yang Tuhan ingin nanti Kita akan sama-sama memahaminya dan belajar bersama-sama sore hari ini Yang akan dipandung oleh Ibu Pendeta Hendren Untuk itu mari sama-sama kita angkat ujian dari PKJ nomor 189 keluarga hidup indah Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya Dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya Terima kasih padamu Tuhan Kau bimbing kami selamanya Segala hormat kuji dan syukur Kami panjangkan kepadamu Keluarga hidup indah bila Tuhan pimpinnya Dalam suka dalam luka Dalam suka dalam luka kita dalam tangannya Terima kasih padamu Tuhan Tuhan pimpinnya Dan kesempatan kali ini adalah dalam kejadian pasal 27 ayat 1-13 Lalu dilanjutkan ayat 41 sampai dengan ayat 45 Saya akan membacakannya Ketika Ishak sudah tua Matanya telah kabur Sehingga ia tidak dapat lagi melihat Dipanggilnya lah Esau Anak sulungnya Serta berkata kepadanya Anakku Saud Esau Ya Bapak Berkatalah Ishak Lihat aku sudah tua Aku tidak tahu bila hari kematianku Maka sekarang ambillah senjatamu Tabung panah dan busuhmu Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang Olahlah bagiku makanan yang enak Seperti yang kugamari Sesudah itu bawalah kepadaku Supaya kumakan Agar aku memberkati engkau sebelum aku mati Tetapi Ripka mendengarkannya Ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya Setelah Esau pergi ke padang Memburu seekor binatang Untuk dibawanya kepada ayahnya Berkatalah Ripka kepada Yaakub anaknya Telah ku dengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu Bawalah bagiku seekor binatang buruan Dan olahlah bagiku makanan yang enak Supaya aku makan Dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan Sebelum aku mati Maka sekarang anakku dengarkanlah perkataanku Seperti yang kuperintahkan kepadamu Pergilah ke tempat kambing domba kita Ambillah dari sana dua anak kambing yang baik Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu Seperti yang digemarinya Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakan Agar dia memberkati engkau sebelum ya mati Lalu kata Yaakub kepada Ripka ibunya Tetapi Esau kakakku adalah orang yang berbulu badannya Sedangkan aku ini kulit-kulit cin Mungkin ayahku akan meraba aku Maka nanti ia akan menyangka bahwa Aku mau memperolok-olok dia Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk Atas diriku dan bukan berkat Tetapi ibunya berkata kepadanya Akulah yang menanggung kutuk itu anakku Dengan kenal saja perkataanku Pergilah ambil kambing-kambing itu Ayat yang ke empat puluh satu Esau menaruh dendam kepada Yaakub Karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya Lalu ia berkata Kepada dirinya sendiri Hari-hari berkabung karena kematian Ayahku itu tidak akan lama lagi Maka waktu itulah Yaakub adikku akan kubunuh Ketika diberitahukan kepada Esau Anak sulunya itu kepada Ripka Maka disuruhnya lah memanggil Yaakub Anak bungsunya lalu berkata kepadanya Esau kakamu bermaksud membalas dendam membunuh engkau Jadi sekarang anakku dengarkanlah perkataanku Bersiaplah engkau Dan larilah kepada Laban Saudaraku keharan Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya Sampai kegeraman Dan kemarahan kakamu itu surut daripadamu Dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ Dan mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dalam kesempatan kali ini Saudara-saudara Dalam bulan keluarga 2021 ini kita akan membahas seputar tentang luka batin yang harus dikelola dengan baik Supaya relasi kita dengan anggota keluarga yang lain menjadi harmonis penuh dengan damai sejahtera Sebab tema besar dari bulan keluarga ini adalah Tuhan pulihkan keluarga ku Namun kali ini saudara-saudara kita akan membahas langkah-langkah preventifnya Pencegahan akan adanya luka batin yang tidak dirasakan oleh orang tua kepada anak Ataupun sebaliknya Anak kepada orang tua dan antar anggota keluarga Semua berasal dari pola asuh Kalau kita mau merenung-merenungkan bagaimana nih Cara bapak, ibu, dan saudara dalam hal mengasuh anak Ataupun anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam keluarga kita Apakah betul-betul dipersiapkan dengan baik ketika kita memiliki anak Sebelum atau setelah memiliki anak Dan dari mana informasi-informasi pengetahuan ataupun pembelajaran-pembelajaran itu kita dapat Ada tipe orang yang ketika mempunyai anak Belajar dari pola asuh orang tua kita Kita diasuh seperti apa Itu yang kita terapkan kepada anak Atau ada tipe orang yang Mau memberikan pengasuhan kepada anak Ketika dia belajar dari berbagai pengalaman Orang-orang yang ada di sekilinnya Temannya, sahabatnya, keluarganya Pola didiknya seperti ini Harus disiplin Itu yang diterapkan di keluarganya dan lain sebagainya Tapi juga ada orang-orang tertentu yang ingin mencari informasi Ataupun pengetahuan-pengetahuan dari ilmu pengetahuan yang didapat dari buku-buku Ataupun media sosial Tentang seputar perkembangan kognitif Seputar perkembangan psikologis orang anak Tentang kesehatan dan lain sebagainya Nah, kita termasuk orang tua yang mana? Mempersiapkan atau tidak? Dan kita mendapatkan informasi persiapan-persiapan itu Dari sumber-sumber yang mana Yang kita serap dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Ideanya, sosial-saudara Persiapan-persiapan itu dilakukan sebelum seorang ibu hamil Sebelum kehamilan itu terjadi Harusnya sudah dipersiapkan dengan baik Kalau kita akan memiliki anak Baik itu persiapan secara fisik, secara psikologis, ataupun finansial Dan kalaupun seorang ibu atau ayah atau orang tua yang kita sebut Itu orang tua Belum siap atau tidak siap Maka hal itu juga akan berdampak pada pola asuh orang tua terhadap anak Dan itu juga mungkin sangat dapat berdampak pada perkembangan anak yang tidak efektif Atau tidak sempurna seperti yang seharusnya Misalnya nih, kalau ada seorang bayi yang dikandung oleh seorang ibu yang belum siap untuk memiliki seorang anak Sejak mulanya dia janin Dia sudah ditolak keberadaannya Sudah tidak ada penerimaan di dalamnya Hal itu tentu akan berdampak bagi perkembangan janin tersebut Nanti ketika dia dilahirkan di tengah-tengah dunia ini Dan proses pertubuhannya Ada kemungkinan besar dia mengalami perkembangan yang kurang efektif Akibat dari awal hidupnya dia sudah merasakan penolakan Atau tidak ada penerimaan dari keluarganya Mungkin itu akan berdampak dengan adanya ketidakpercayaan diri Atau merasa diri tidak berharga Merasa diri tidak spesial karena kurang diterima oleh orang tua Ataupun oleh ibunya Ataupun oleh ayahnya Dan keluarga besarnya Dan lain sebagainya Jadi sosdara hal ini memperlihatkan kepada kita Bahwa pola asu yang salah Itu akan berdampak negatif pada anak Ataupun relasi antara anggota keluarga Entah itu dalam jangka pendek Ataupun dalam jangka panjang Bisa itu terjadinya konflik-konflik di dalam keluarga Pertengkaran Atau kita punya anak yang tidak patuh Tidak nurut kepada orang tua Atau tidak hormat kepada orang tua Kita mengalami ketidaknyamanan Ketidakdamaian di dalam sebuah keluarga Relasi yang kurang harmonis dan lain sebagainya Kita belajar dari firman Tuhan kali ini Kisah Yaakub dan Ripka Sorry, Ishak dan Ripka dapat menjadi sebuah pembelajaran berharga bagi kita Keluarga-keluarga Kristen Ishak dan Ripka disebutkan sebelumnya tidak memiliki anak Bahkan dikatakan Ripka itu mandul Tapi karena Ishak dan Ripka berdoa dan memohon untuk memiliki keturunan dari Tuhan Maka Tuhan memberkati kandungan dari Ripka Sampai akhirnya mereka mendapatkan anak kembar Yang berbeda satu dengan yang lain Yang anak pertama bernama Esau Dia dikatakan berkulit merah Dia berbulu, dia pandai berburu, dia suka tinggal di padang Tapi berbeda juga dengan Yaakub adiknya Yaakub itu sikapnya lebih tenang, lebih kalem, lebih suka tinggal di kemah Dia juga kulitnya licin, tidak berbulu dan lain sebagainya Dalam pola asuh orang tua Ishak dan Ripka itu terlihat adanya sebuah pembedaan Dikatakan Ishak dalam kejadian 25 ayat 28 Dikatakan Ishak mengasihi Esau karena dia suka makan daging Nah Esau itu suka berburu, jadinya cocok nih begitu ya dengan Ishak Tapi Ripka ibunya justru lebih mengasihi Yaakub Ya mungkin karena Yaakub lebih banyak menghabiskan waktu di rumah Dia yang pembawaannya lebih kalem, lebih tenang Jadi Ripka lebih mengunggulkan Yaakub daripada Esau Dan tanpa mereka sadari mereka mengunggulkan anak kesayangan mereka masing-masing Sehingga dengan hal itu tanpa mereka sadari bahwa mereka telah menenamkan sebuah persaingan di antara anak-anak mereka Jadi awalnya mungkin hanya tipu-tipu, pembohongan yang terjadi dalam keluarga Sampai akhirnya itu menimbulkan sebuah emosi kemarahan, bahkan dendam, bahkan pertengkaran dan rasa Ada rasa atau keinginan ingin membunuh adiknya Dan akhirnya itu berakhir pada sebuah perpisahan Jadi sebuah nilai yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Itu akan berdampak negatif dalam kehidupan keluarga yang akhirnya seharusnya bersatu Saling menengkapi dan hidup dalam damai sejahtera Malah berujung pada sebuah perpisahan Dan dari kisah ini saudara-saudara yang menyadarkan kita bahwa kita harus berhati-hati dalam mengasuh anak Ataupun anak-anak kita Mindful parenting atau pengasuhan berkesadaran adalah sikap, ucapan, perilaku, bahkan penampilan orang tua Yang mengedepankan kesadaran dalam mengasuh anak Artinya kita sebagai orang tua memahami bahwa semuanya ada sebab, pasti ada akibat Kita menanamkan kasih kepada anak untuk saling mengasihi satu dengan yang lain Dengan begitu akibatnya, dampaknya sampai mereka dewasa atau punya keluarga masing-masing Mereka akan mengasihi terus satu dengan yang lain Tapi kalau kita menanamkan sebuah persaingan Bahkan persaingan yang tidak positif Bukan memaju mereka untuk bisa lebih maju, lebih positif Tetapi malah menimbulkan sebuah sikap iri hati Atau merasa tersaingi Atau merasa tidak baik daripada kakak ataupun adiknya Saudara-saudaranya Sehingga itu menimbulkan relasi yang tidak baik diantara mereka Dan dampaknya mereka juga bisa menjadi bertengkar satu dengan yang lain Jadi tujuan dari mindful parenting ini adalah untuk membangun dan meningkatkan hubungan yang nyaman dan harmonis antar anggota keluarga Caranya bagaimana? Yang pertama dikatakan bahwa dengan cara orang tua mendengarkan anak-anak dengan penuh perhatian Jadi ada kalanya di dalam setiap masa perkembangan anak Beda usia, beda penerapannya gitu ya Bagaimana kita sebagai orang tua tidak memandang anak seperti kita yang sudah dewasa Pola pikirnya begitu ya Tetapi melihat apa yang menjadi kebutuhan anak Mendengarkannya dengan sesama dan mencoba untuk bisa mengerti, memahami, dan memenuhi segala yang dibutuhkan anak-anak kita Lalu yang kedua adalah berkomunikasi dengan empati Jadi tidak lebih dahulu menjudge, menghakimi atau melabel seorang anak Misalkan kita kasih perintah kepada mereka, mereka tidak nurut Lalu kita langsung bilang, kamu ini anak yang tidak nurut sama orang tua Anak nakal, anak yang tidak baik gitu ya Kita langsung melabel negatif kepada anak Padahal kita tidak tahu Sebenarnya kenapa mereka menolak perintah kita Jangan-jangan ada kebutuhan yang belum mereka bisa penuhi Ketika harus melakukan perintah yang sudah kita berikan kepada mereka Jadi ada baiknya komunikasi yang dengan empati itu akan menjebatat nih Relasi kita dengan anak dan antar anggota akan menjadi lebih baik Dan para orang tua juga harus menyadari bahwa setiap anak beda satu dengan yang lain Ya baik secara fisik Tadi dikatakan bahwa Esau dan Nyakub pun meskipun kembar begitu ya Sama tetapi mereka berbeda secara fisik Kemampuan kognitif setiap anak juga berbeda Karakter, keperbadian, hobi, ekspresi emosi Ataupun perilaku sosial dan lain sebagainya Pasti setiap anak berbeda Meskipun itu dari orang tua yang sama Jadi jika para orang tua menyadari dan juga paham akan perbedaan-perbedaan itu Maka orang tua dengan sendirinya akan menerima setiap kelebihan dan kekurangan anak Dan setiap anak saya pikir akan berbeda pola aslinya ya Misalkan si kakak dengan mandiri memang sudah suka membaca Jadi kalau diperintahkan belajar itu gak mesti diingatkan, didampingi Dengan sendirinya dia suka baca, dia akan mengerjain PR-nya Dengan sendirinya dia melakukan itu dengan senang gitu ya Tapi beda mungkin dengan adiknya Yang harus diingatkan, didampingi, yang harus selalu disemangati Supaya dia mau punya semangat untuk bisa belajar Jadi memang setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Dan bagaimana Tuhan ketika memberikan talenta Kita sebagai orang tua mengembangkan talenta yang mereka punya dengan baik Dan kalaupun mereka memiliki kekurangan Kita harus memberikan mereka kepercayaan diri Supaya kekurangan mereka itu tidak jadi sebuah batu sandungan bagi mereka Atau sebuah hal yang membuat mereka menjadi minder Menjadi takut kurang diterima di tengah-tengah lingkungan sosial mereka dan lain sebagainya Kalau kita punya kesadaran bahwa setiap anak berbeda Maka kita juga akan menyadari bahwa mengasuh Kita akan memiliki cara untuk bisa mengasuh anak dengan lebih efektif Jadi kita cari tahu kalau anak yang seperti ini harus didekati dengan pendekatan seperti apa Supaya kita paham, kita tahu kebutuhannya apa Dan semuanya boleh berjalan dengan efektif Dan hal itu juga dapat mengurangi dampak negatif dari pola kasu yang salah Atau yang sering dikenal dengan toxic parenting Pengasuhan yang meracuni anak Sehingga anak bukannya dididik menjadi lebih baik Malah nanti jadi lebih menentang orang tua Dia menjadi anak yang berkelakuan negatif Yang tidak baik, yang buruk, dan tidak sesuai dengan harapan dari orang tuanya Jadi lingkungan keluarga tentu sangat berpengaruh besar dalam sebuah pertumbuhan seorang anak Nah sesudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita pun juga harus menyadari bahwa mengasuh anak ataupun anak-anak Itu bukan hal yang mudah Betul ya Bahwa kadang-kadang ketika kita belajar Misalkan kita mencari pengetahuan dari psikolog anak Kita belajar dari buku-buku perkembangan kognitif, perkembangan psikologis anak Kita tahu apa yang baik Kita harus melakukan apa Kita sudah tahu nih, kita sudah paham Tapi ketika kita mau menerapkan itu dalam kehidupan sehari Kok kayaknya sulit sekali Tentu kita akan punya tantangan-tantangan tersendiri yang harus kita hadapi Dan itu akan menimbulkan dalam tanda kutip stres pengasuhan Itu bisa dialami oleh orang tua, ayah atau ibu Ataupun itu bisa dialami oleh anak, anak-anak kita Karena kalau hal ini tidak dikelola dengan baik, stres pengasuhan ini Maka ini akan menimbulkan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga Baik secara verbal ataupun non-verbal Oleh sebab itu, saudara mari kita belajar untuk menjadi orang tua yang bijaksana Yang lebih berhikmat di dalam Tuhan Untuk bisa menerapkan mindful parenting Atau mengasuh yang berkesadaran Dan juga bisa terus belajar untuk menerapkan nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan keluarga kita Oke, sampai disini dulu pengantar saya Nanti kita akan bersama-sama berdiskusi di dalam keluarga Dengan panduan pertanyaan yang ada di warta Yang pertama adalah Dalam bacaan teks hari ini Apakah kesalahan pola asu Ishak dan Ripka terhadap anak-anak mereka? Apa dampaknya? Lalu yang kedua adalah Pola asu yang baik seperti apa yang dikehendaki Tuhan untuk anak-anak Yang ketiga Bagaimana cara supaya kita dapat menerapkan mindful parenting dalam kehidupan sehari-hari Yang keempat Dapatkah dampak kesalahan pola asu diperbaiki di kemudian hari? Jelaskan Baik, saudara nanti kita akan melanjutkan dengan diskusi di kelompok-kelompok Atau di keluarga masing-masing Dan saya akan mengakhirinya saat ini berdoa Dalam doa Mari kita berdoa Kami bersyukur kepadamu Alah kami yang baik Sumber kasih kami Yang selalu hadir dalam kehidupan kami dan juga keluarga kami Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami Mengingatkan kami tentang pola asuh di dalam keluarga Berkati kami Tuhan Sebagai orang tua untuk memiliki Memiliki kebijaksanaan dan juga hikmat yang daripada Tuhan Untuk dapat mengasuh anak-anak kami dengan cara yang baik Sesuai dengan kehendak Tuhan Dengan mindful parenting Kami boleh saling mengerti satu dengan yang lain Berkati juga anak-anak kami dalam proses pertumbuhan mereka Supaya mereka juga boleh mengerti dan memahami Apa yang menjadi maksud dan tujuan kami Sesungguhnya adalah yang terbaik Untuk setiap anak-anak kami Supaya kami boleh bekerja sama Untuk boleh berproses Di dalam pola asuh yang baik Dan kami boleh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan Yang setia dan juga selalu memuliakan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Biarlah engkau selalu memulihkan keberadaan keluarga kami Untuk menjadi lebih baik di hadapan Tuhan Dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Saudara-saudara Selamat berdiskusi di keluarga-keluarga Ataupun di kelompok-kelompok kita berada Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.